Intro 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 Baik lagi kita di Bipro Channel Sekarang kita lagi ada di Depan rumahnya Salah satu pengusaha Garmen Salah satu pengusaha Garmen yang Berhasil dan sukses Namanya Namanya siapa? Bu Haji Ajeng Nah penasaran kan Berhubung ini gerimis guys Kita langsung coba bertamo aja ke rumahnya Ini lokasinya di dari mana? Popo Popo Uish Jadi Bu Haji Ajeng ini istrinya Pemilik salah satu Garmen terbesar Di Tasik Malaya Jadi Garmennya ini Yang menyuplai kain Dan Menjahit kain-kain Bahan dasar untuk Baju-baju Brand-brand ternama di mall-mall yang biasa lo beli guys Oh my god Baik itu mall grade A Di Plaza Indonesia Di Grand Indonesia Plaza Senayan Nah itu semua brand-brandnya ada disini Kita gak boleh nyebut nama brandnya Tapi yang jelas dia pemasok Bahan dan menjahit bajunya Garmennya Jadi dia ini Dewa lah Jadi baju dia ini Sering yang kita belanja di mall-mall itu Dia ini pemasoknya Nah rumahnya segede ini guys Berapa lantai? Berapa lantai? Gak tau kita liat apa Satu, dua, tiga Tiga deh Tiga lantai Sama rooftop empat Nah ini katanya yang dibilang Ter... 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 muah hal Katanya dan niatnya susah Katanya Tapi gak tau harganya berapa Oke Oke kita masuk aja Assalamualaikum Assalamualaikum Bu Haji Bu Haji ameng yuk Lonjer ke TKP Siap 86 Hi, Haji Bapak Bapak Bu Haji Bu Haji Kamu juga nadi jadi Haji Amin Ya Kisah Ya, kita cuci tangan dulu, karena takutnya mau bawa kuman, kalau Iqbal bukan bawa kuman, bawa dosa Hahaha iya 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 Gue lagi dibully, as! Waduh, ganggu ga teh? Nggak ya, lagi nyantai ya? Waduh, luar biasa rumahnya kuset ya Seterang ini, kayak masa depan gue terang Luar! Is! Nah, kita udah bersama dengan Ibu Ajeng Halo Ibu Ajeng ini salah satu pengusaha, istri dari pengusaha garmen di Tasik ya teh? Ya Di Tasik, jadi garmennya ini guys, guys Garmennya ini salah satu garmen terbesar di Tasik, pabriknya besar banget di Tasik Dan garmennya ini juga bisa dibilang pemasok terbesar ya teh? Untuk bahan-bahan dan menjahit ya, menjahitkan baju-baju dasar untuk dijual di mall-mall, di store-store brand-brand ternama di mall-mall kelas A guys Baik itu kalau di Bandung, di Paris, Panjapa, kalau di Jakarta ada di Grand Indonesia Terus ada di mana lagi, Nelly? Ada di mana lagi? Nelly kan anak mall nih, coba sebutin Gimana aja? Ya banyak lah Banyak, lu banyak lah Di belanja Indonesia Pocas 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 Belangka Terus aku lagi Senayan City Selain City Kemang orang Nelly Wah kau kasian banget Kasihan, tanggerang Tanggerang Iya iya, iya, iya Jadi beliau ini sudah cukup lama ya teh? Dari tahun berapa ya usaha garmen teh? Lumayan dan lumayan lama, ada mungkin 7 tahun-an lah Tapi agak kerasa sedikit Lagi serap teh Ada mungkin 5 tahun-an lah Oh, 5 tahunan Tuh, lebih lama dari mantan, lu pacaran Jadi lima tahun ya bisnisnya Teh Jadi memang dulu awal mulanya gimana tuh Teh Maksudnya kenapa ada berpikir untuk, oh gue bisnis Garment aja Kenapa-apa memang waktu itu jadi lagi nge-booming Atau memang peluangnya lebih besar Karena belum ada lawan-lawan atau pemain lain Mungkin ada kesempatan Dalam kesempatan Eta, bang Soalnya kan kalo suami, jadi dia sama bisnisnya segala dicoba Oh, kayak Iqbal juga, segala-segala dicoba Iya, nanti ya, kalo juga bukan itu yang dicobanya Aku mau tau, dari pertama, dari dulu, dari nol, dari pertama nikah, dari nol banget Ya mungkin yang selalu diceritakan, aku mau dari nol apa segala macam ya Semua usaha, semua apapun juga kan pertama dari nol gitu kan Hingga sekarang sampai mungkin dari nol jadi berapa gitu kan Gimana aja cerita sih Jadi bisa sampai wow istana Oh my god Gimana ceritanya mula Mulanya mah aku acara, aku SMA, Pak Haji, kuliah, kuliah, kuliah Terus di rumah kan Jadi selisih umurnya berapa tahun? Enam 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 tahun Sekarang yang enam tahun, jangan di bawah rumah Aduh Hahaha Iya, 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 iya Pak Haji ga ikutan ke sini? Pak Haji sibuk ya, Pak Haji sibuk ya, Pak Haji sibuk ya Sibuk, lagi sibuk Nih, 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 Nih Nih, 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 Nih Nih, 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 Nih 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 Jangan Jangan Dari mulai properti berarti ya Hmm, properti Terus, Teh Kalo di deket rumah aku kan banyak pabrik-pabrik Terus suka ada mesin-mesin gitu dijualin sama dia Mesin apa tuh, Teh? Kayak genset, kayak gitu Oh, genset ini kalo mati lampu gitu ya Listik cadangan ya Jadi apa aja kalo Pak Haji dulu Selama halal ya, Teh? Masa ga jual ikbal aja ya, Teh? Hahaha Mau dong Apa gimana? Hahaha SMA aku pernah dulu kerja Dua tahun Pak Haji udah beres kuliah Kita nikah Nikah terus Pak Haji pernah kerja di Kayak itu apa? Eh, kalau sekarang apa ini? Nah saham, 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 saham Oh, betul ya Oke Nah, Tete, sering dipotong Tete waktu nikah itu Pak Haji kuliah, lulus kuliah Tete lulus SMA? Udah kerja Oh, udah kerja Oh, udah kerja Jadi Tete pas kita kerja Si Pak Haji juga lulus kuliah Akhirnya menikah Jadi menikahnya selalu kuliah Oh, berarti gua terlambat guys Gua harus cepet-cepet nikah Kayak gitu aku hati-hati banget Menerima cowok Banyak Dari Gitu Dari Luar itu Apa? Kursus saham Tapi ngelama Terus pernah kerja di Agensi operasi itu Tengah ada yang dibandung Terus itu juga Ngelama-lama Ini sendiri ini jadi terjun sendiri udah gitu ya mungkin banyaknya sih diperperti dulu udah gitu lama-lama mungkin ada celah di konteksi gitu ya itu di tahun berapa tuh? tahun berapa ya pokoknya udah punya anak sentuh kecil-kecilan dulu makin dulu ya jadi itu si suami kete kecil-kecilan tuh maksudnya terima ordernya gitu ya terus bikin kaos, bikin garmin tuh apa aja Kak? ke baju, kerudung, kaos, sepatu? inginnya sih ke baju sih baju ya? baju itu baju tidur? baju apa? baju ya? kemeja? oh mulainya kecil-kecilan awal-mula dimana di sini? langsung di Tasik atau di Bandung? ada di Bandung, di Bandung kalau di Tasik maka baru-baru kecil-kecilannya tuh coba ceritain Kak? kecil-kecilan kayak gimana? sewa kontrakan dulu, berapa orang baru bariawannya, gitu Kak? iya, sewa dulu kontrakan nah, cuma ada beberapa kebel wewah terus kita juga pernah juga ketik kudut ketik kudut, terus bangkit lagi gak boleh gitu gak ada yang installment itu lah perjuangan ya jadi gak langsung, ya mungkin orang ngeliat sekarang wow, ajeng, rumahnya begul gitu kan? langsung wah wah gini, gini, gini padahal dulunya dia berjuangnya bener-bener ketipu dulu rumah ngontrak dulu ngontrak dulu sampai kenal, ada aku lagi hamilnya ini terus si yang punya kontraknya ini hamil anak kedua? oh, ada satu si yang punya kontraknya itu kita tetap nganti betah-betahnya gak akan dikontrakin lagi oh, diusir? iya, diusir saat aku lagi hamil terus bawaan orang hamil kan kalau lagi gak mau pindah gak mau mood-moodnya gitu oh, tapi pepaksalah udah gak punya rumah ya eh, bukan yang punya rumahnya kita pindah lagi pernah juga diem dulu di rumah aku di rumah rumah udah gitu baru bisa bangun di rumah rumah ada setahun baru kita bisa bangun rumah alhamdulillah aku kan dulu kalau nyicil aku jadi kalau ada uang segini beli dulu tanahnya hmm ada uang segini mandasi dulu ada uang segini baru bangun iya, sama kayak nyokap gue rumah saya juga bikin-bikin dulu nanti belakangnya nanti duduk malu dulu gitu sama kayak nanti Nelly rencananya semaik gue gitu-begitu nanti dia mau beli mobil dia bikin bannya dulu banyak dulu bannya dulu skrutnya dulu nah ada istilahnya yang waktu itu Bu Haji bilang itu kalau mau beli mobil eh, jangan beli mobil gimana bahasanya? oh iya jadi mama aku selalu bilang eh aja jangan beli mobil kalau belum punya kandangnya kandangnya itu rumah-kandang gitu jadi aku kan mama selalu bawa punya kandang itu berarti kandangnya gak nyewa? enggak harus memiliki jadi istilahnya kalau mau nengah jangan lompok lemah terus aku beri mobil jangan maksudnya jangan gaya-gaya gitu ya harus punya rumah dulu kalau bisa ada mili ada mili ada mili ada mili ada mili harus beli rumah harus beli rumah harus bikin rumah kecuali kecuali mungkin kalau memang kendaraannya untuk produktivitas bekerja misalnya kayak kita kita kerja nih editor berarti kita beli dulu laptop karena laptop itu menunjang untuk mendapatkan biar bisa kerja bisa mendapatkan uang tapi kalau tiba-tiba beli yang gak penting nih jam tangan dulu yang harganya mahal padahal jangan beli jam tangan bisa beli rumah sombong sama tapi kan dulu mah masih pakai motor itu motor itu motor itu rodanya? dua dua ini ini kalian aja dicicil juga motornya adalah rumah aku yang pertama kita punya rumah sampai sekarang sama aku gak dijual karena itu umur sejarah ya sejarah kehidupan sejarah kehidupan nah ya iya kan tenang jual kan enggak enggak kan dari sana dari rumah itu kita diam di rumah itu Alhamdulillah kalau kata orang cina ya kalau oke nah teteh ini lagi bikin vila nanti cuplikannya kita kasih di atas ya teteh ini lagi bikin vila di ciwi day boleh boleh silahkan ada sponsor guys lewat oh iya sekalian kita mau ngomong bahwa saat ini kita lagi di 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 bulan Juli selesai, nanti pilanya ini ada di samping sawah kegunungan ya Teh ya, dataran tinggi sama sungai ada yang pemandangannya sungai yang batu-batu gitu, sungai mengalir ya, jadi bagus banget nanti Teteh bakal sewain juga ya Teh ya bahkan disewain nanti kita bisa liat di beberapa aplikasi penyewaan hotel dan lain-lain lah, nanti bisa disewa pilanya Teteh nanti mungkin kalo udah jadi kita review ya Teh, kita promosiin pilanya Teh, selain pila, apa lagi Teh, property yang saat ini di jalan? kebun Teh, banyak banget Teteh ini jualannya, dagangannya luar biasa, gitu biasanya kalo orang itu bilang di situ tuh buset, iya luar abung karno jangan-jangan luar abung karno iya, 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 iya baju ada, sekitarnya, ya kan? vila ada, pot coffee ada, teh ada, teh ada oh, nanti sesekali kasih dong Teh, buat Iqbal bisnis apa gitu Teh, ngelola Iqbal gitu Teh ngelola apa gitu, kandang kambing gitu yaudah, oke tadi kita udah selesai ngobrol-ngobrol sama Teh Ajeng kita doain ya, mudah-mudahan Teh Ajeng ini sehat terus anaknya jadi anak yang soleh, berhasil rezekinya nggak berhenti-berhenti ya Teh amin, ya roh balami sukses, vilanya juga laris ya, mudah-mudahan kita doain semuanya mudah-mudahan lancar nggak kena penyakit segala macem nah, kita lanjut sekarang untuk geledah rumahnya yang segede jaban lapangan bola ini guys yaa aja kayak PMP lah gitu kita cobain boleh Teh? boleh boleh, coba kita coba oke, kita coba guys Bismillah, pake tangan ya Teh, nggak apa Teh? ya boleh biar cepet Teh Bismillahirrahmanirrahim hmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm enak kan? enak kan? enak kan? ini sambelnya pun ini fresh dari, apa? cabai, apa? dompa ya, cabai rawit yang gede-gede yang merah fresh banget itu dikasih uuh, enak bro ya dikasih jeruk pesananya enak enak jadi ini ini semuanya fresh ini semuanya fresh bisa, DM ke aku tapi ini tuh sebenernya aku ini belum ada Admin yang luat ini buah cemilan pokoknya nanti kalo mau beli ini, ini enak bisa DM ke Ajem, siapa ini IG nya? Ajem Mustika Rati mantap, ini meja makan, ini ruangan keluarga sekaligus dapur ya dapur bersih ini ya dapur bersih dapur bersih sama aku masih punya bayi jadi banyak ini dong bener putih emang suka? warna putih atau? iya putih suka putih biar bersih isinya apa tepoli? walau tapi belum ada isinya masih takut ke supermarket belum ada isinya begini guys belum ada yang mana tepoli ada semua isinya ini apa nih darahnya? kayu itu jeruk apa itu wine? loncat ke TKP, siap 86 champagne yang piring piring mahal itu mana ya? yang mau katanya di mau aku dikasih piring mahal itu? nanti oke ini tuh dicucinya pake apa? harus berhati-hati ya? pake mask aja ya oh seperti itu aduh pusing deh gue hahaha oh ini jadi barang-barang yang belum aku ini oh ini kosmetiknya wow ini tuh barang-barang online ya maksudnya ya oh my god kosmetiknya aja segini guys ini sih bibinya belum pada ini masuk iya aku bantinya oh ini kosmetik-kosmetiknya ini kosmetik siapa nih yang ini? ini kosmetik siapa nih? ini yang kosmetik anak aku oh kosmetik anaknya boleh dibuka ga? boleh kali aja ada barang terlalu alam ya? enggak ini yang aku lagi suka kayak apa yang vlogger beauty itu ya wow liat tuh wow the best ya oh my god tapi gue habis juga pas gue mau cari lagi pengen buang air kayaknya tuh disini ada toilet guys dorong ya? iya tuh luar biasa ini buat nyebunyi Nelly tuh keretnya lucu juga ya makanya gue kira tadi itu ruangan juga ini dorong ruangan juga ternyata lemari sekarang kita kemana? ke kamar B kamar utama kamar Tete kamar Tete wih ini musulah ya Tete iya ini musulah jual biasa musulahnya guys wih wah ini hilang buat makeup ini iya capek pengen bobo aku juga sering main tiktokan pakai apa ya? like ringlet oke dikira buat tiktokan anda mbak? aku juga suka oh iya dia juga suka tiktokan ya dikit-dikit kamu marah aku makin cantik kau marah oh ini terus ini kamarnya yang desain oh ini kamar mandinya wulah wulah tapi belum itu kacanya belum beres cerminnya belum beres yang cermin waspaclenya lagi besok baru mau pemasangan semua oh besok pemasangan semua oke oke lagi di renof ya tes ternyata lagi di renof ada semua lagi kelar jangan oh ini koleksi jamnya Pak Haji dan Bu Haji wow batu akiknya guys karena Pak Haji itu suka hobi batu tapi batu yang hobi yang menguntungkan oh bisa dijual lagi ya? iya lumayan isko hahai ini anaknya uih lucu sekali posennya Posee ini ngambilnya berapa jam ini untuk mengarahin posen aku mau moc ini updated Tapi topi Oh, kualitas Tas, topi Tuset Enak guys Uish, hujan lagi Hujan? Oh, bayak, bayak Enggak, bayak, bayak Bayak, bayak, bayak Enggak Ini kantai pangkai Gitu kan, kena kepala Kalau Di rumah aku selalu ada Tuhan-Tuhan Kenapa itu? Biar ada oksigen Pak Haji emang hobinya harus banyak tanaman Tanaman Katas aja, di dalam kamar aja ada Bunga-bunga, apote, apote Oh, itu harus ada bunga-bunga aja Ini ada tanah kosong, kalian aja Iqbal nanti Tapi suatu saat bisa duduk Oh iya Eh, itu kan rumah aku Oh iya 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 itu Aku sih rencana Mau bangun yang ini Tapi karena ya Tidak ada Iya Mau bangun ini tapi ya nanti dulu aja Gua Haji dulu aja Ini kita ke kamar anak aku Oke Tapi ini yang anak kedua kamarnya Jadi masing-masing anak itu Ada kamarnya Iya Oh gaun-gaun juga sama kayak emaknya ya Gak mau kalah ya Anaknya gak mau kalah Iya, kayak emaknya ini Wih, ini gue tau nih Ini yang biasanya Yang cuma satu rambut Yang warna-warni gitu ya Yang sini-sini Gaya-gaya korea Gaya korea Itu koleksi tasnya juga sama kayak emaknya Iya, dia senangnya Apa Itu teh Justice Oh Yang bling-bling gitu ya Iya Single Bisa ga Bisa sih Gak ada Batman ya Gak ada Aku gak nemu Sekuisi Karena mungkin Karena dia Ngapakan Kamu udah ngelasa Karena dia Ngerasa udah gede Hmm Jadi sekuisinya Sekuisinya ga dibawa Hmm Jadi cuma Tas bling-blingnya aja yang dibawa Bing-bling Oke Ininya puseh Ular Oh pinta Wuh Wuh Amainan 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 Taman kering tapi masih prosesir Dere FG langsung mandi di situ Wah wah Enak!!! Sebenarnya ah Ajan Oh iya, bener-bener ada kaca di sini. Sebenernya aku lagi sih yang lagi-lagi biar di museum. Olahraga. Ya, kalau anda, what is it? Aku biarnya make-up. Oh, gitu mbak. Tapi baru besok lah mulai. Ini yang... Oh, ini yang mulai jadiin ruang karaoke. Iya, lagi digambar dulu. Oh, lagi digambar jadi ruang karaoke. Sama interior. Oh, jadi masih proses. Masih proses. Itu ada lukisan aku. Ini untuk di dalam ya? Iya. Oh, enggak. Oh, enggak. Ini nanti sama aku mau ikuti lain. Soalnya di sini kan terlalu gede ya. Ini ada lukisan aku. Oh, iya lukisan. Lukisan berapa itu? Rahsia. Oh, rahsia. Ini nanti mau di kerumah akuin ya? Iya, bener. Rumah. Oh, tuh kan. Eh, cair. Sandar, sandar, sandar. Enggak. Ini kalau siang, ini pokoknya di sini bagus ya. Ini tuh cuma anda. Nanti kita ambil putih juga dari luar ya. Ya, bang. Udah, kita ambil. Yuk. Kita terkelar, guys. Kita terkelar. Ngelihat-ngelihat rumahnya si Mbak Ajeng. Teh Ajeng. Nah, orang Sunda, Teteh. Teteh Ajeng. Tati mulai dari ruang keluarga, dapur, sampai kamar-kamarnya udah kita geledahin. Tapi nanti katanya kalau misalnya udah jadi, kita bertamu lagi ya. Lihat-lihat. Udah jadi ruang karoke-nya. Ini masih 80%. 80%. 80%. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol historinya, Teteh. Kan kepotong ini kepotong COVID. Berapa bulannya tiga bulan. Dia kan mau ngobrol ada yang kerja. Jadi villa juga. Kalau villa, kalau di CWD masih aman. Masih aman ya. Oke. Itu dia, guys. Nanti ikutin kelanjutannya. Nanti berikutnya kita akan review lagi villanya. Nah, bulan Juli nanti mudah-mudahan cepat selesai ya, Teh. Ya, amin. Dan segalanya dikasih kemudahan, kelancaran, dan lain-lain. Dan lain-lain. Wihidih. Amin ya Allah. Oke. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian semua. Bahwa jangan pernah putus asa kerja keras. Kayak Teteh nih. Mulai dari kontrak itu ya. Kontrak. Jangan lihat ke atas, tapi... Bersyukur. Selalu bersyukur. Apapun keadaan kita harus selalu bersyukur. Karena kalau kita lagi di bawah, pasti masih ada orang di bawah kita. Kalau kita lagi di atas, masih banyak orang di atas kita. Nah, ini dia guys. Kita harus benar-benar camkan. Ya, gitu aja dari kita. Semoga lo suka videonya. Jangan lupa untuk support selalu video kita dengan men-subscribe. Share. Like. Dan share ke teman-teman lo semua. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye. Bye. Amin. Amin. Cepat titik ini. Amin. Alt. • •